Oke, jadi kali ini kita membahas Miku dari serialnya Gotobun no Hanayome Dan ini adalah konten lanjutan untuk video yang sebelumnya Yang versi Mikunya Yang membahas mengenai apa reaksi dari para anggota kembar 5 Setelah mengetahui kalau si Futaru ini lebih memilih Yotsuba daripada yang lainnya Daripada kembar 4 yang lainnya Nah, jadi versinya si Ichika sudah dibahas kemarin Versinya juga si Nino juga sudah dibahas Kalau versinya dari si Ichika, dia akan mengajak date atau kencan di hari Setelah si Futaru ini memilih Yotsuba Dan itu benar-benar out the box gitu Sedangkan untuk si Nino sendiri Dia lebih kesan, lebih tidak suka dengan Yotsuba Dan menganggap bahwa dia yang harusnya menang Bukannya si Yotsuba dan masih belum menerima kenyataan tersebut Dan itu membuat si Nino ini marah-marah Karena bukan marah karena Yotsubanya itu menang Menang, tapi marah karena si Yotsubanya itu Nggak mau, apa ya Nggak berusaha untuk menjaga si Futaru Dan nggak merasa bahwa persaingannya itu sehat gitu kan Dan dia itu lebih memilih untuk memberikan Futaru kepada 4 saudara yang lainnya Dan itu membuat si Nino ini merasa kayak Kalah dengan cara yang tidak terhormat Dan ya, permasalahan dengan Nino dan Yotsuba sudah selesai di kemarin Dan kali ini kita membahas lagi soal versinya dari Miku Nah, jadi Miku ini tuh mengetahui kalau Futaru lebih memilih Yotsuba Dan dia tuh stress banget Sampai-sampai dia nemuin si Yotsuba Dan berdandan ala si Yotsuba gitu kan Dengan pakai pitanya ke lincinya Terus menganggap bahwa dirinya itu adalah Yotsuba Agar bisa disukai sama si Futaru atau dipilih sama si Futaru sih Alasannya dia itu pakai pita Dan dia depresi banget sampai-sampai Yotsuba nanya Kenapa Miku kayak gitu dia bilang dia itu bukan Miku lagi Dia itu Yotsuba gitu kan Saking ingin dipilihnya sama si Futaru Dan itu benar-benar kayak Waduh, udah kayak kena mental banget si Miku ini Nah, tapi setelah itu Akhirnya Miku dan si Yotsuba itu pergi ke tempat karaoke Dan mereka itu ngobrol-ngobrol disana mengenai mereka Interns mereka sendiri mengenai Yotsuba Mengenai Miku itu sendiri Kenapa si Futaru ini tuh lebih memilih Yotsuba Dan disana akhirnya Miku gak mau kalah Dan lomba nyanyi pun terjadi disana Walaupun sebenarnya Miku ini tuh kan malu-malu gitu kan Untuk keluar suara aja itu agak susah gitu kan Dan dia ngajak si Yotsuba untuk duel nyanyi di tempat karaoke tersebut Tapi ya syukurlah akhirnya setelah kejadian tersebut Si Miku ini tuh Miku Miku ini tuh udah kayak terima bahwa si Yotsuba itu Ya layak lah dipilih sama si Futaru Karena beberapa pengorbanan yang sudah ia lakukan Untuk kembar 5 Untuk saudari-saudarinya dan untuk Futaru itu sendiri Dan ya jadi Masalah dari Miku dan Yotsuba udah selesai Walaupun Miku udah kayak kehilangan jati dirinya sendiri Padahal kan benar-benar sayang banget Kalian kalau Miku ini tuh kan udah-udah Ngerubah beberapa Karakter Development karakternya kan Yang dari pendiam Terus malu-malu dan gak berani Udah jadi kayak orang yang berani Karena Futaru Tapi ya akhirnya si Futaru lebih memilih Yotsuba sih Dan ya banyak fans yang sedikit kecewa Dan awalnya fans itu mikir yang menang itu adalah si Miku gitu kan Jadi udah kayak yakin banget 98% Miku yang bakal menang di akhir cerita Tapi ternyata Autornya memilih Yotsuba Karena kekuatan dari teman masa kecil itu udah sangat susah untuk dipatahkan gitu kan Dan ya Kayaknya itu adalah versinya si Miku Jadi Miku nemuin si Yotsuba setelah mengetahui Kalau Futaru itu lebih memilih Yotsuba dan Miku nyamar jadi Yotsuba Dan itu kayak kena mental banget Tapi akhirnya tetap selesai sih masalahnya dari si Miku dan Yotsuba Dan Miku akhirnya memutuskan untuk pergi Sama saudari-saudarinya untuk memantau perkembangan dari si Yotsuba Yang ternyata belum jadian sama si Futaru Dan mereka itu nguntit Mereka itu ngikutin si Yotsuba dan Futaru untuk date kan Dan akhirnya mereka sih kesal sendiri sih Dan ya Akhirnya itu saja sih Dan yang pastinya Miku dan Yotsuba itu baik-baik banget Gak ada permusuhan di akhir cerita Dan happy end lagi lah Sama seperti yang kita bahas kemarin Semuanya happy end tanpa ada permusuhan Dan ya Kayaknya itu sajalah dulu reaksi dari Miku Ketika mengetahui kalau si Futaru itu lebih memilih Yotsuba Dan ya kayaknya Tinggal satu lagi Dan mungkin besok aku akan coba bahas lagi Yotsuki Atau Apa respon yang ditampilkan sama si Yotsuki Setelah mengetahui kalau si Futaru itu memilih Yotsuba Dan ya Kayaknya itu sajalah dulu untuk pembahasan kali ini Walaupun Gak terlalu penting Dan ya kalian mungkin yang baca manganya udah tau Dan ya ini aja lah Video atau untuk konten yang menjelang Movie-nya dari Gotobono Hanayomi Movie-nya yang bakalan tayang 2022 nanti Itu pada tanggal 20 Mei itu dirilis Jadi ya menjelang movie-nya rilis kita bahas Gotobono lah sedikit-sedikit gitu kan Apalagi itu Tentang apa yang akan terjadi di movie-nya nanti Dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Gia nih Gia nih Gia nih